Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjalanan baspa, keluarkan Yesus dari ruang perjalanan bersama dengan kumpulinya dan mereka kaki keseberan sungai hidup. Di situ pada suatu tahun, Yesus masuk ke taman itu bersama dengan kumpulinya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu, dia juga tahu tentang tempat itu karena Yesus sering berpunggung di situ dengan kumpulinya. Maka datang majukan Yesus ke situ bersama semasukan raja dan penjaga-penjaga baik alam yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang farisah. Mereka datang lengkap dengan mentera, suruh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirimu. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka Siapalah yang kamu cari? Jawab mereka Yesus terima kasih Kata Yesus kepada mereka Akulah dia Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka Akulah dia Akulah dia Mundurlah mereka dan jatuh ke taman Maka Yesus bertanya-tanya Siapalah yang kamu cari? Jawab mereka Yesus terima kasih Jawab Yesus Telah ku katakan kepadamu Akulah dia Jika aku yang kamu cari Biarkanlah mereka ini pergi Demikian berhendamnya Supaya pendakulah kiriman yang telah dikatakan Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku Tidak seorang yang membiarkan binasa Lalu simak Yesus yang membawa kepadaku Menggunus pedang itu Mentakkan kepada hamba yang besar Dan menggunuskan telinga tangan Nama hamba itu Maus Kata Yesus kepada Yesus Salungan pedang itu Bukankah aku berusaha Yang diberikan Bapak kepadaku Maka pasukan prajurit Serta bergeran Dan menjaga-menjaga Di suhu orang-orang hidup itu Menangkap Yesus Dan menghentuknya Telah mereka membawanya Mulang-mulang kepada Anas Karena Anas adalah Mertua kayawas Yang pada tahun itu Menjadi mimam bersama Dan kayawaslah Yang telah menasihatkan Orang-orang yang hidup Padahal lebih berkenan Jika satu orang mati Untuk selunggu bangsa Simu Petrus Dan seorang murid lain Mengikuti Yesus Murid itu Mengetahui imam besar Dan dia masuk bersama-sama Dengan Yesus Ke halaman istana Imam besar Tetapi Petrus Tinggal di luar dekat di Makin murid lain tadi Yang menaruh imam besar Kembali membuat Bercakap-cakap Dengan perempuan penjaga Bercakap-cakap Maka kata hamba Berlempuan penjaga ini Kepada Petrus Bukankah Kau juga murid orang itu Jangan Petrus Bukan Sementara itu Hamba-hamba Dan penjaga-penjaga Baik Allah Telah memasang Al-Aq Sebab Wali Makin Dan mereka Berdiri Berdiri Jangan Petrus Jangan Petrus Berdiri 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 Bersama-sama Dengan mereka Maka mulailah Imam besar Menanya Yesus Tentang Menunggu Dan tentang Ajaran Jawab Yesus Kepadamu Aku berbicara Terus terang Kepada dunia Aku selalu Mengajar Di ruang Ibadat Dan Di dalam Balik Alam Tempat Semua orang Yang diberkumpul Aku tidak pernah Berbicara Sembunyi-sembunyi Mengapakah Engkau Menanyai Apa Tanyakan Mereka Yang tahu Mendengar Apa yang Kukatakan Kepada mereka Sungguh Mereka tahu Apa yang Kukatakan Ketika Ia Menangkatkan Hal itu Seolah Kerjakan Yang bergiri Disitu Menangkatkan Sampai Berkata Begitukah Jawab Kepada Imam Aku Jawab Yesus Kepadamu Jikalau Kata Kepadamu Ibu Salah Tunjukkan Salah Tetapi Jikalau Kata Kepadamu Ibu Benar Mengapakah Engkau Menangkat Aku Lalu Hanas Meliru Dia Tergelimu Kepada Kepadamu Sinang Petrus Masih Berdiri Berdiri Kata Orang Orang Disitu Kepadamu Bukankah Kau Bukankah Kepadamu Kepadamu Ibu Bersama Sama Dengan Dia Maka Petrus Menyelang Kalangan Dia Dan Ketika Ibu Berkotong 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 Kepadamu 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 Keesokan akhirnya Mereka Bahwa Yesus Dari keadaan Terseperdin Pengadilan Ketika Ibu Hari Masuk Pahni Mereka Sengiri Tidak Masuk Ke Berdiri Pengadilan Itu Supaya Jangan Menajah Sekarang Mereka Sebaiknya Pilatus berdua mendapatkan meletak dan berkata, Apakah pendudukan kamu berdakar ini? Jawab meletak kepadanya, Jika tidak berdasarkan dia, tak bisa kerajaan yang terakhir. Kata Pilatus kepada meletak. Ambilah dia, dan anginilah dia, menurut hukum terakhir. Kata orang-orang yang dihidupu, Tidak berdiri kepada yang menurut seseorang. Demikian hendaknya, supaya melapak firman Yesus yang dikatakannya, Mungkin menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Maka kembalikan Pilatus ke dalam bidang pemerintahnya, Lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Engkau inilah raja orang-orang yang dihidupu? Jangan, Yesus. Apakah engkau katakan hal ini muda yang datimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadanya tentang aku? Kata Pilatus. Apakah aku seorang yang dihidupu? Bangsamu sendiri dan imam-imam kebal yang telah mirahkan kau kepadanya? Apakah yang telah menurutku? Jawab Yesus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, Pasti hamba-hambamu telah melapak. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang yang dihidupu. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya. Jadi, engkau adalah raja. Jawab Yesus. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran. Mendengarkan suara. Kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran ini? Sesudah kata-kata Pilatus kemudian. Keluarga aku sepali mendapatkan orang-orang di dunia. Dan berkata kepadanya. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun kepadanya. Tetapi pada kamu. Ada kebiasaan. Bapak ada kuasa. Aku membebaskan seorang yang dihidupu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yori bagi ini? Mereka berteriak pulau. Jangan lupa berteriak pulau. Barangas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus menganggungi Yesus. Dan menyuruh orang yang menyesatnya. Prajurit-prajurit menganggungi sebuah aku tadi. Dan menaruhnya di atas kepadanya. Mereka memakaikan niat jubah umum. Dan sambil maju ke depan. Mereka berkata. Salam, berteriak pulau. Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus berwajar. Dan berkata kepadanya. Lihatlah manusia itu. Dan berkata kepadanya. Dan menghima kepala. Dan menjaga-jaga menjaga dia. Berteriak pulau mereka. Salam, 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 salam. Terkata kepadanya. Ambil dia. Dan salamkan dia. Sebab aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang yang diriku kepadanya. Kami mempunyai hukum. Dan menurut kemudian itu ia berkesati. Sebab ia menjaga dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu. Bertanggah takutlah dia. Sebab ia masuk pulau dalam hidup kepadanya. Dan berkata kepada Yesus. Dari manakah asalnya. Tetapi Yesus tidak membenci jawab kepadanya. Malah kata Pilatus kepadanya. Tidakkah engkau bicara dengan aku. Tidakkah berkata bahwa aku berkuasa untuk membebaskan kau. Dan berkuasa juga untuk menyarankan kau. Yesus menjaga. Engkau tidak memiliki kuasa apapun terhadapku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari naas. Sepatutu dia yang menyerahkan aku kepadamu. Lebih besar tusanya. Sejak itu, Pilatus penusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang yang lebih berperang. Jika kau mau membebaskan dia. Atau kau mau membebaskan dia. Setiap orang yang mengatakan dirinya sebenarnya. Ia mau berperang. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu. Ia menurut membawa Yesus ke luar. Dan yang hidup di fungsi kemarinan. Ditempatnya bernama Roskotos. Dalam bahasa Ibrani, Gabbana. Kali ini dia melalui persiapan pasal. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang yang kudidik. Inilah najamu. Maka berteriaklah mereka. Enyakkan dia. Enyakkan dia. Salahkan dia. Kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyarikkan Raja-Mu. Jawab Timon-Timon kepada. Kami tidak memperkenalkan sesuai dari kepada Raja-Mu. Akhirnya, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disarikan. Mereka menerima Yesus. Sambil memperkenalkan 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 Yesus. Bahasa latin dan bahasa latin. Dan bahasa binan. Sambil memperkenalkan Yesus. Sambil memperkenalkan Yesus. Sambil memperkenalkan Yesus. Sambil memperkenalkan Yesus. Bola membawa undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hadannya. Supaya kenapa yang ada規 thread dalam entasi ini. Mereka membangku-bangku untuk diangkara mereka. Dan mereka membawa undi atas jika. Alkitun telah dilakukan prajurit-prajurit ini. Di depan saling Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Mereka istri bewas dan malam mafdalia Ketika Yesus melihat ibunya dan mengidentifikasi ibunya di sampingnya Berkatalah Ibu kepada Ibu Ibu, inilah anakmu Dan kemudian katanya kepada murid-murid Ibu Inilah Ibu Dan sedang saat itu murid-murid Ibu menerima dia di dalam rumahmu Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai Berkatalah Ia supaya kenakwa yang ada tertulis dalam hitam suci Aku harus Di situ ada suatu murid-murid bekas penuh angku asam Maka mereka mencucurkan renang-renang Yang telah mencucurkan dalam angku asam Pada setelah isop Lalu menunjukkan ikonnya Yesus Sesudah Yesus menunjukkan angku asam itu Berkatalah Yesus Sudah selesai Lalu dia mencucurkan kepala-ngu Dan menyerahkan nama-ngu Terima kasih telah mencucurkan Terima kasih telah mencucurkan Terima kasih telah mencucurkan Terima kasih telah mencucurkan Bersama-sama dengan Yesus Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Dan melihat bahwa ia telah mati Mereka tidak memanahkan kata ini Tetapi seorang dari antara perancangan itu Meningkang langsungnya dengan toba Dan segera mengambil keluar darah dan air Dan kembangkan lihat hatiku sendiri Yang memberikan kesaksian ini Dan kesaksiannya benar Dan dia tahu bahwa ia melatakan kebenaran Supaya kamu juga terkecat Sebab hal itu sejati Supaya kenapa yang tertulis dalam kitab suci Tidak ada pelanggan yang akan diparakan Dan pada pelanggan saya mengarahkan Mereka akan memandang kepada dia Yang telah mereka ikan Sesudah ini Yusuf dari karyawan itu Ia murid Yesus Tetapi sembunyi seberjutan Takut kepada orang-orang yang berhubung Meminta kepada Pilatus Supaya ia diperbolehkan Menghubungkan mayat Yesus Dan Pilatus meneruskan permintaannya Lalu dapatlah ia dihubungkan mayat Yesus Ia membawa satu Ia membawa satu dan penyakit Ia membawa satu dan penyakit Ia berhubungkan dirat Mereka mengambil mayat Yesus Menghubungkan dengan karyat Dan membutuhinya dengan dapat-dapat Menurut adat orang yang dihubungkan mayat Dekat tempat dimana Yesus disalinkan Ada suatu taman Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru Yang didalamnya pun pernah dimalangkan Seseorang Termanyi Tuhan Persiapan orang yang dihubung Sedangkan murid itu tidak jauh dari Maka mereka meletakkan mayat Yesus Kesiku Demikianlah Injil Tuhan Terpukti Terima kasih